yang berani menuliskan kesalahan Rasulullah SAW pernah bapak baca pak kesalahan Rasul pak bapak pernah denger Rasulullah nyolong untah bapak pernah denger di sejarah Rasulullah korupsi baitul mal pernah bapak denger Rasulullah mau mengundang undang, mau merubah undang-undang dasar iya gak pernah Rasulullah melakukan kesalahan tapi luar biasa Rasulullah selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah paling sedikit seratus mencobaan menjadi orang baik itu banyak pak ya banyak contohnya apa Rasul tidak ada manusia yang paling baik di dunia ini selain Rasul tapi apa yang dia terima ketika dakwah dilempari batu dilempari kotoran untah ya pak jadi sekarang ini ma'amu diputu bentar lah dari segi apa berkeluarga contoh Rasul betul pak contoh Rasul contoh Rasul Rasulullah istrinya dua tiga atau empat contoh Rasul kalau sanggup ustaz kalau sanggup contoh teorinya kan gampang pak bapak punya pabrik ya kan pak udah sukses baru buka cabang bismillahirrahmanirrahim e'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah luar biasa dimusolah bercahaya anur kan cahaya ya kan saya doakan kita semua selalu diberikan cahaya kemuliaan dan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berkahi dan ridhoi kehidupan kita semua Allah berikan kita sekeluarga sehat wal afiat panjang umurnya murah rezekinya banyak duitnya lunas utangnya amin ya Allah ini utang perkara luar biasa nih bapak ya kan pak jangan dianggap sepilih tapi namanya kita manusia tak luput dari khilaf betul gak tak luput dari yang namanya kekurangan betul gak karena apa yang maha kaya hanya Allah subhanahu maka perlu senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa berikan kemuliaan kepada kita karena Rasulullah mengingatkan kefakiran mendekatkan kita pada kekafiran na'uzubillah dan yang paling penting saya doakan kita semua ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi penghuni surga dunia dan akhirat amin ya rabbal prinsip hidup sederhana pak biarlah kaya yang penting masuk surga amin cocok jadi kalau ada yang bilang biarlah hidup miskin yang penting masuk surga itu bohong kali tuh pak iya betul gak ada gak orang doa ngarep miskin pak ya Allah jadikan aku orang miskin ada gak iya maka hidup sederhana ya yang penting biar kaya yang penting masuk surga amin Allahumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata ila billah semua syahadat pak ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah hamabard yang terhormat al-mukarram al-ustad haji endro spdi karena saya tengok di facebook ada hajinya pak insyaallah beliau ya mudah-mudahan diberi kemuliaan kita bisa bangkat bang kemudian juga yang terhormat BKM Musola Anur dan seluruh BKM yang hadir di desa Simencirim dan desa Kutalimbaru kecamatan Sunggal yang tergabung dalam forum komunikasi silaturrahmi Masjid Musola udah tiga kali gak mungkin lagi saya salah pak kemarin masih salah-salah saya nyebutnya kan ustad gak salah kan ustad FKSMM udah hafal udah viral youtube nya pak udah nengok pak segini banyaknya subscribe luar biasa tiap hari gak pening pak aris ya kan mudah-mudahan pengajian kita setiap hari makin lama makin barokah apa yang tadi diniatkan ustad endro dan kita semua Allah berikan kita seragam putih nanti pun dibariskan Allah kita diomil masyar dengan wajah yang penuh dengan wajah yang bersinar saya bilang nanti putih wajah yang keputihan kan gak enak pak wajah yang bersinar kemudian Allah ridhoi kita bisa satu barisan bersama Rasulullah salallahu alaihi wasalam takbir subhanallah dengan izin dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala pak hari ini akan saya sampaikan ada lima cara yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat dan selalu diberikan sehat lahir batin perlu enggak? perlu enggak? saya tanya pak ada orang nolak sukses pak? ada orang belenger sehat? bapak tau belenger pak? pikilem sehat? orang bis kesel aku sehat ada enggak? semua mau sehat semua mau sukses maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan resep yang pertama bersumber dari Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133 dan 134 apa yang pertama wa sari'u ila magfiratim mirrabbikum bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah jadi orang yang sukses orang yang mau selalu minta ampun kepada Allah orang yang mendapatkan bahagia dunia akhirat adalah orang yang mau meminta ampun kepada Allah buktinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi kita tengok pak saat ini tidak ada satupun ahli sejarah yang berani menuliskan kesalahan kesalahan rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bapak baca pak kesalahan rasul pak? bapak pernah denger rasulullah nyolong untah? bapak pernah denger di sejarah rasulullah korupsi baitul mal? pernah bapak denger rasulullah mau mengundang undang mau merubah undang-undang dasar? iya gak pernah rasulullah melakukan kesalahan tapi luar biasa rasulullah selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah paling sedikit seratus kali paling sedikit pak berapa? seratus? punya dosa gak? enggak siapa bilang rasulullah punya dosa? enggak saya yakin rasulullah gak punya dosa buktinya dijamin Allah sebagai habibullah kekasih Allah manusia yang dipelihara hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tak punya dosa istighfar satu hari paling sedikit seratus kita pak? pak? kita dosa gak pak? ada gak? kalau usman banyak pak? betul? berapa kali istighfarnya? ayo ayo luar biasa artinya siapa kita mau sukses dunia akhirat senantiasa kita meminta ampun kepada Allah karena kita manusia tak luput dari salah khilaf lupa bahkan berdosa betul? sehebat apapun kita menjaga pakaian kita yang bersih kita pakai dari rumah keluar kita gak mungkin gak kena debu betul? gak mungkin gak terciprat air begitulah diri ini kita mau berusaha supaya keluar tidak kena dosa tidak kena dosa tapi dosa berkeliaran di mana-mana pak naik kereta kita ada mak-mak pakaian pendek iya kan pak? bohong kalau tak tertengok tapi langsung astagfirullahaladzim fokus kepandangan jangan fokus kepakaian ini kadang astagfirullah yang tak boleh astagfirullahaladzim ini luar biasa kita menjaga supaya telinga kita tidak mendengarkan dosa tapi ada saja mungkin orang yang menghibah nyeritain ya kan? nah ini sering kali kita denger bahasa di masyarakat ini sebenarnya yang gak nyeritain orang tapi lah kalau udah pakai tapi apa gak nyeritain coba makanya selalu bersegera kita minta ampun kepada Allah ketika memang ada kita terselip rasa bersalah ketika memang kita ingat kita berbuat dosa langsung kita meminta ampun kepada Allah astagfirullahaladzim itu minimal disempurnakan alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum mu'atubu ilaih boleh pak kalau cuma astagfirullah aja boleh yang gak boleh separuh lagi pak astag udah parah kali itu paling minimal astagfirullah makanya saya sering ingatkan pak kalau pun berzikir istighfar jangan kejar banyaknya tapi yang diutamakan fasihnya betulnya saat kita mengucapkan kalimat zikir itu astagfirullahaladzim atau astagfirullah 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 meresap di hati aku minta ampun ya Allah aku minta ampun ya Allah aku minta ampun ya Allah betul-betul kita resapin kita minta ampun kepada Allah astagfirullah cuman yang sering kita dengar apa astagfirullah 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 westapel untuk cuci piring Allahu Akbar ya apalagi ada zikir buru-buru pak subhanallah sekali tok yang betul tuh pak selanjutnya banloh 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 bilangkan alhamdulillah lah kita alhamdulillah anak kecil kurang ajar wah selop aku ambil ya ambillah pulang gak pake selop dia jadi tak usah buru-buru tenang aja udah zikir itu ya karena tujuan zikir apa takmainul kulu menenangkan hati jadi kalau kita beristighfar hati kita tak tenang tak laku maka syarat ketika kita berzikir mengeluarkan kalimat Allah wa takriru bilisan ucapkan dengan lidah yang betul astaghfirullahaladzim wa tashidu bi kalbi mantapkan dalam hati kita wa kanu bil arkad wujudkan dalam perbuatan kalau memang kita beristighfar ya ini yang paling penting nih maka tadi kunci sehat saya katakan siapa yang mau sehat lahir batin istighfar caranya gimana tarik nafas astaghfirullahaladzim pejamkan mata pak karena apa mata bisa jadi sumber dosa saya ambil contoh lah anak bapak buat salah ya pak istighfarnya kalau gak tarik nafas gak pejam mata tambah jadi marahnya tuh pak ya tarik nafas anak buat salah astaghfirullahaladzim bawa tenang ya kan kalau gak anak nakal mecahin gelas astaghfirullahaladzim anak mungkin banyak tingkah ini tangan nyariin sapu astaghfirullahaladzim karena mata selalu melihat itu ya maka jadikan ini terapi sehat pak yuk praktek deh sebentar aja tarik nafas astaghfirullahaladzim alirkan betul pak istighfar yakin pak dengan izin Allah kalau Allah sudah menerima ampunan kita mungkin apa yang terjadi dalam diri kita dalam keluarga kita bisa jadi karena dosa-dosa masa lalu kita maka ayub beristighfar kita asyurah ayat 30 Allah menggaransi kepada kita semua musibah yang terjadi pada dirimu adalah penyebabnya kamu sendiri kata Allah obatnya apa banyak-banyaklah kamu minta ampun kata Allah karena gak ada cara lain untuk kita bisa membeli ampunan Allah mendapatkan ampunan Allah selain betul-betul beristighfar taubatan nasuha memohon ampun kepada Allah subhanahu astagfirullah rabbal barayah astagfirullah kalau ini kita amalkan pak enak enak betul naik kereta di jalan banyak dosa yang mau kita lihat mulai berangkat bismillahirrahmanirrahim gas kereta itu ambil jalan astagfirullah ada lubang ya kan pak tapi jangan merem nanti tengok ustaz tuh merem oh sambil merem naik kereta mak gawat pak rumah sakit ya istighfar perlu ini Allah yang ngomong pak apa kemuliaan orang yang selalu bersegera minta ampun kepada Allah Allah akan sediakan surga yang lebih luas daripada langit dan bumi surga itu apa kesehatan surga itu apa sembuh dari segala penyakit surga itu apa ditolong dari segala kesulitan surga itu apa ditetapkan iman dan taqwa hidup dalam barakah adalah surga lebih luas daripada langit dan bumi subhanallah ini luar biasa pak tapi ingat surga itu spesial khusus buat orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah itu tadi makanya saya katakan sukses dunia akhirat sehat lahir batin istighfar istighfar kita minta ampun kepada Allah yuk program pak rasulullah satu hari seratus kali beristighfar yang tak punya salah tak punya dosa harusnya kita lebih ya pak kalau seratus kan kita sholat lima waktu nih betul pak lima waktu gak pak pak alhamdulillah iya karena masih ada yang ragu jawab ianya nih ya insyaallah lima waktu kita semua kalau dia seratus berarti setiap waktu dua puluh kali usahakan istighfar ya kan berarti kita harus lebih tiga puluh kali ini kali tiga seratus lima puluh harus ya istighfar kita tadi ustaz bilang jangan dihitung-hitung memang jangan dihitung-hitung tapi memang kita harus lebih banyak beristighfar lebih banyak daripada Rasulullah s.a.w. karena kita lebih banyak dosa kita lebih banyak melakukan kesalahan kemudian cara yang kedua agar kita diberikan sehat lahir batin bahagia dunia akhirat alladina yunfiquna fisarra'i wadarra' kalau kita buka tafsir artinya berinfak di kalalapang maupun sempit infak ini kan ibadah jadi orang yang mau sehat dunia lahir batin bahagia dunia akhirat ibadahnya istiqamah saya yakin di bapak-bapak seluruh jamaah sholat subuh berjamaannya setiap hari seperti ini betul kalau subuh hanya gara-gara FKSMM tak acara FKSMM tak sholat subuh maaf ini belum istiqamah namanya istiqamah istiqamah kita ibadah sehat maupun sakit senang maupun sulit lapang maupun sempit tetap istiqamah ya jangan pula ada duit tak sholat tak ada duit macam cicak mau sholat ya Allah tolong ya Allah banyak ya Allah tak ada duit banyak duit lupa ma'uzubillah tak laku sama Allah sakit nangis-nangis ya Allah tolong ya Allah sembuhkan sakitku ya Allah begitu sehat di warung hanya tak mau ke masjid tak istiqamah itu ya istiqamah istiqamah kita ibadah itu orang yang berikan kemuliaan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat oleh Allah istiqamah ibadah istiqamah sholat lima waktu sebelum waktunya kita disolatkan istiqamah baca Quran sebelum nanti mayat kita dibacain ayat-ayat Al-Quran istiqamah kita bersedekah sebelum kita masuk ke alam barzah istiqamah kita bersilaturrahmi sebelum kita masuk ke perut bumi ini perlu pak ya istiqamah saya menggambarkan istiqamah ini sama macam pakaian pak pentingnya kita ibadah ya pentingnya kita beribadah sama seperti kita berpakaian betul pak pak sesibuk dan serepot apapun bahkan sepenting apapun urusan manusia pernah dia lupa berpakaian pak pernah pak kamu kemana buru-buru ini aku mau ke kantor polisi simku udah mati jadi kok keluar tak pakai baju tak sempat orang pun bilang gila udah nih betul gak pak begitulah orang yang menjadikan istiqamah ibadahnya istiqamah sesibuk apapun dia tidak pernah meninggalkannya karena memang ibadah itu kebutuhan kita butuh apa bahagia dunia akhirat gak ada tiket lain ibadah jadi siapapun yang mau sukses bahagia dunia akhirat kepingin masuk surga tapi tak mau ibadah itu namanya ngimpi iya kamu masuk surga maulah sholat enggak ngaji enggak ikut FKSMM enggak ada sedekamu tak ada sama nih macam orang bilang aku mau buat rumah kau punya tanah enggak punya duit enggak mak pasti kan kita bilang gila apa gimana kau begini gitu pak jadi orang yang mau sukses bahagia dunia akhirat mau sehat lahir batin istiqamah ya pak jadi istiqamah kan tadi tuh zikirnya istiqfarnya baru naik ke tangga yang ketiga wah ini agak seram pak agak berat nih memang nih apa yang ketiga agar kita sukses dunia akhirat sehat lahir batin wal-kaziminal ghaizah sanggup nahan amarah maka saya bilang tadi agak seram agak berat ustaz bilang jangan marah wah bukan enak pak apa ustaz tak pernah marah wah sering iya maka ini yang tadi saya bilang berat nih teorinya gampang jangan marah ya kan maka Rasulullah mengatakan letak dopo lekal janah jangan marah kau akan masuk surga sebenarnya gimana ya pak saya mau tanya lah sama bapak-bapak yang hadir pernah bapak tak marah pernah pak ada gak yang hadir disini belum pernah marah seumur hidup saya pengen tau lah pak mak buatin kopi sekali tak denger mak buatin kopi tolonglah buatin kopi nanti nyuruh orang yang di rumah nih pak 3, 4, 5 kali nyuruh minta buatkan kopi tak ada yang bergerak naik seh itu pak lemah aja tadi orang minta buat ya pak ya assalamualaikum top pintu nih assalamualaikum assalamualaikum ada orang di dalam sur nengok tipi cekakak cekingi cekakak bapak assalamualaikum tak didengar ini pak bapak lebih pilih nunggu di luar sampai dibuka pintu apa ditunjang nih pintu ha? ha? ayolah jujur-jujurananya kita coba ha? kita tengok oh padahal sur nengok tipi kutunggulah ada yang gitu pak tak ada maaf gak usah munafi kadang ustaz sendiri pun gitu assalamualaikum pulang ceramah sur orang nengok tipi assalamualaikum mulai kaki pak hei teletak dengar orang ustaz ya apakah itu dosa marah seperti itu? ya kalau itu tidak pak tidak dosa ya yang dosa menahan marah apa marah tanpa sebab nah ini pak ustaz ceramah nih gini pak udah mulai dia terasa keruk-keruk lapar pak mulai mengeroncongan ustaz udah sengah tujuh lewat ini lama kali pun saya cakap hampir jam tujuh pulang lagu menang marah sendiri pak nah ini yang parah ini panitia pun tak cemana orang lapar cuma roti aja yang keluar ini yang tak boleh ini yang tak boleh tadi ustaz enroh gak marah cuma agak ngegas sikit pak kok turun nih in pak kita artinya supaya kalau udah lima ribu istiqomah lah lima ribu saya mau tanya jujur pak bicara masalah infa ini kan gitu pak kita kalau doa minta rejeki banyak apa sikit pak bapak pernah denger orang doa minta ya Allah kasih aku rejeki sikit pun jadi ada ada pernah pak minta rejeki pak infa halo infa nah itu yang jawab banyak topik begini ya pak artinya apa sesuai kendong minta rejeki banyak infa juga ya minimal tuh tadi ya pinomat ketorang ya kan pak lima ribu pun jadi ini kali seratus orang udah jelas ini ya kan lebih gak nih dua seratus pak lebih kayaknya ya kan nah itulah sedap ya ada rejeki sikit naikkan sepuluh kan gitu kita kalau mau dinaikkan rejekinya oleh Allah naikkan kualitas sedekah kita maka itu jaminan surga Allah tutup dengan kalimat spesial buat orang yang takwa disambung al-imran 134 siapa rupanya orang yang takwa itu rupanya orang yang istiqomah berinfa beribadah kemudian sanggup menahan amarahnya wah ini udah dapet sukses pak sukses artinya orang yang sukses itu bukan yang kita tengok dia mewahnya bukan kita tengok hartanya banyak bukan itu ukurannya orang yang sukses di pandangan Allah orang yang bisa istiqomah ibadah orang yang sanggup menahan amarahnya karena memang marah sumber penyakit pak marah sumber penyakit itu tadi saya contoh tak 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 samlikum gak denger orang tubuhnya pintu itu pak tak pintu pecah tangan penyakit gak pak kemudian apalagi yang ditakutkan naik darah tinggi tuh jantung tak tahan ih kalau mati kalau setengah mati ini yang bahaya ya kan pak setruk ya kan aduh gara-gara apa marah saya udah cek pak sumber setruk itu marah pak jengkel hati-hati siapa yang mau terhindar dari penyakit yang namanya setruk wal-kathiminal ghaizo tahan amarah pak gimana ustaz supaya kita gak marah balik ke 133 tadi astagfirullah dari bapak ketok pintu tak didengar orang dari dalam mungkin suara ketok pintu itu sama dengan suara tipi bapak istighfar depan pintu astagfirullah ada orang di depan gitu pak usah marah mau buatin kopi tak dengar astagfirullah udah tau bapak udah ngerti pak buat sesuatu yang lain gitu balik ke istighfar supaya tak marah luar biasa ya faktikan ini pak deretannya tadi itu harus kita lakukan istighfar istiqamah kita ibadah baru sanggup kita menahan emosi pak tapi kalau kita tak istighfar tak selalu kunci hati kita dengan istighfar tidak istiqamah kita ibadah berat wal-kathiminal ghaizo berat kita menahan emosi berat kita menahan amarah pak udah sanggup kita menahan amarah kunci sukses yang keempat bahagia dunia akhirat sehat lahir batin wal-afina aninnas sanggup memaafkan kesalahan orang ya pak sanggup maafkan kesalahan orang rajin solat rajin ngaji rajin sedekah kalau di dalam hati masih ada benci dendam hasad dan hasud kepada orang lain rasulullah tegas mengatakan pak la yada khulul jannah qati urrohim gak akan diterima surga orang yang mutuskan punya rasa benci dia kepada orang lain sampai sekarang tak ditanyainya tetangga gara-gara apa masa ikan pedo gak dikasih aku dia ngein wanginya aja nak kali dia awak berharap-harap dikasihnya lah awak rupanya gak dikasih sampai begini-gin pak tak laku sama Allah pak ya apa hak kita untuk benci orang lain Apa kita mau kalau dibenci orang lain Atau kita dibenci Allah Apa hak kita untuk tidak memaafkan Kesalahan orang lain Apa emang kita tidak punya salah Betul Ketika kita tidak mau memaafkan Kesalahan orang lain Munculkan satu pertanyaan Apakah kita mau kalau kesalahan kita Kepada orang juga tidak dimaafkan Atau mungkin kesalahan kita Tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah memaafkan Aku tidak ada salah kok Tak ada Minimal saat pengajian Kentut diam-diam ada Cepat Dia yang ngeluarin selur Macam tidak ada kejadian Minimal Itu kesalahan Membubarkan konsentrasi orang Sikit yang keluar pak Gitu saja Tapi Pengaruh itu Jadi orang yang pemaaf Luar biasa Kenapa Ustadz Henro memprakarsai Ini tadi saya dengar dari dua masjid Awalnya Ustadz Karena pemaaf Tadi saya dengar ada beberapa masjid sudah tiga kali Tak hadir Apa jawab Ustadz Henro memprakarsai Nanti kita silatur rahim Luar biasa Tapi kalau tak pemaaf Tiga kali tak hadir ikut FKSMM Kita pecat Bubar nih pak Bubar nih FKSMM Tak datang tak hadir dia Silatur rahmi yang betul Kenapa pak tak hadir Rahmi kepingin kali hadir pak Kata masjid yang tak hadir Tak ada satupun yang bawa kereta Tak mungkin kami jalan sampai ke pondok Kami tunggu Siapalah yang lewat Biar bisa kami boncengan Tak ada yang lewat-lewat Ada mobil hitam lewat Kami pikir siapa rupanya Ustadz Kami panggil-panggil Tak dengar Cuman mau dengar Awalnya tutup kaca Jadi jangan kita buruk sangka dulu Walaafina aninas Pemaaf Enak pak Jumunya jiwa pemaaf Udah lah Teori pemaaf itu pak Kalau saya ibaratkan Macem air daun keladi Iya kan pak Ditetes langsung Ngalir Udah apapun orang sakit hati Memang Apa kata orang Udah Legahkan aja Nggak usah simpan sakit hati Apa kalau bahasa jawanya pak Cegoaten gitu ya pak Hah Kalau jawa sini pak Enggak Gampang kecentok gitu ya Gampang sakit hati Itu tak laku sama Allah Obatnya apa Legawa Ikhlas Ikhlas Bagaimana teori ikhlas Imam Al-Ghazali dalam kitab Yang Ulamuddin mengajarkan Ikhlas itu Sama seperti kalian Bahasa Arabnya Beol Bahasa Arab tuh pak Beol Loh Apa yang bisa kita ambil dari teori ini Coba tengok pak Malam bapak makan selezat apapun Senikmat apapun Pagi keluar Nangis pak Pernah nyesal pak Pernah nyesal pak Sayang kali ayam bakar Sati Ada pak Begitu keluar malah Alhamdulillah Itu teori yang benar Ikhlas Jadi siapapun mau punya jiwa pemaaf Munculkan rasa ikhlas Ketika kita memberi Orang tidak berterima kasih Alhamdulillah Masih bisa bantu Orang Ketika kita mengutangin orang-orang Sampai sekarang belum bayar Karena mungkin dia sibuk segala macam Jangan buruk sangka Langsung Alhamdulillah Masih bisa aku yang miskin Ngutangin orang Yakin pak Setiap kita menolong orang Allah akan sediakan pertolongan yang besar Buat kita Yakin itu pak Ya Maka Memaafkan Yuk Sekarang cek pak Masing-masing kita cek Di dalam diri kita ini Masih adakah kita menyimpan Sakit hati sama orang Masih adakah kita menyimpan Rasa benci kepada orang Tiatih Ya pak Buang itu semua Karena Rasulullah mengatakan tadi Tidak akan diterima Surga orang yang mutuskan Silaturahim Tapi pak Tetangga aku udah bagus-bagus Aku nyacakapin dia pak Udah aku tegur dia pak Tapi dia gak menegur aku Itu udah urusan dia Ya pak Kita tegur Dia gak menegur Kita doakan Mudah-mudahan dia keteguran Udah Bahaya Kalau udah gitu pak Ya Ustaz juga Rukiahnya Ini jadi pelajaran Yang kelima pak Ampe jam berapa Ustaz kita Lewat dah Wabilahi topik walidayah Oh belum Mana yang betul Itu jam tujuh Tanggung satu lagi Ya kan Yang terakhir Supaya kita jadi orang yang sukses dunia akhirat Bahagia lahir dan batin Wallahu yuhibbul muhsinin Allah suka sama orang baik Allah suka sama orang baik Kok Allah Kita suka gak sama orang baik pak Apa Saya belum pernah ada orang Buat pengumuman Pengumuman Saya kepingin bertetangga Sama rampok Bandit Narkoba Ada gak pak Hah Pak pernah gitu pak Diumumkan Pengumuman Pengumuman Bagi siapapun Yang punya tabiat maling Rampok Ataupun pecanu narkoba Saya kepingin bertetangga Dengan kalian Ada gak pak Artinya memang fitrahnya Semua orang Pengen yang baik-baik Allah sudah mengatakan Wallahu yuhibbul muhsinin Allah Sangat cinta Sangat suka Sama orang yang baik Kita juga suka Sama orang baik Artinya apa Mau sukses dunia akhirat Mau sehat lahir batin Jadi orang baik Ya pak Meskipun orang berlaku buruk Balas keburukan dengan kebaikan Ya Ini dia Saya pak Allahu Akbar Sering diingatkan Kalaupun kita salah pak Istri yang Apa Istri salah Ya maaf Yang salah tetap kita pak Ya Banyak orang cerita Pak Aku punya istri Pak ayah kali diatur Oh mungkin bapak kurang wibawa Untuk mengatur Istri Cimana caranya pak Belajar agama Bapak sholat lima waktu Bapak imam Ya Udah bapak belajar Pak Saya udah belajar Saya sering ajak istri saya Sholat berjamaah Tapi dia tak mau pak Yang salah tetap bapak Karena bapak Tidak mampu Mengajarkannya Ilmu agama Supaya dia Bisa menjadi makmum Dan mengikut bapak Menjadi imam sholat Atau imam Di rumah tangga Udah saya ajarkan pak Tetap istri saya Juga tak mau Kata orang Yang salah juga Tetap bapak Kenapa bapak Tidak mau sama dia Paling baik di dunia ini Selain rasul Tapi apa yang dia terima Ketika dakwah Dilempari batu Dilempari kotoran Unta Ya pak Jadi sekarang ini Na'udzubillah Mak mau diputu Bentar lah Kan tak enak Jadi diputu itu nanti pak Keren sih Hei Bismillah Pak Artinya apa Kalau bicara Masalah kebaikan Tetap Barometernya Adalah Rasulullah S.A.W Dari segi apa Semua Da'wah Oke Contoh rasul Dari segi apa Ekonomi Contoh rasul Dari segi apa Berkeluarga Contoh rasul Betul pak Contoh rasul Contoh rasul Rasulullah istrinya Dua tiga atau empat Contoh rasul Kalau sanggup ustaz Kalau sanggup Contoh teorinya kan gampang pak Bapak punya pabrik Ya kan pak Udah sukses Baru buka Cabang Betul gak Jangan tak sukses ini Buka cabang Ya rusak Wallahu yuhai Balik lagi Ya Jadi Allah Suka sama orang-orang Yang berbuat baik Luar biasa Ya Jadi kebaikan-kebaikan ini Insyaallah Akan membuat kita Jadi orang yang Bahagia dunia akhirat Sukses dunia akhirat Dan sehat Lahir batin Wah Wah Diceritain orang Alhamdulillah Berarti dia Nge-pain sama aku Nah gitu aja Usah ngamuk Ya kan pak Ini kadang Wah Wah Langsung Naik darah tinggi Itu nanti Payah Berhusnuzon kita Berbaik sangka kita Orang baik itu Seperti itu pak Selalu berbaik sangka Subhanallah Mudah-mudahan Kajian ini Bermanfaat Saudaraku jemaah Yang dimuliakan Allah Lima konsep Bahagia dunia akhirat Lima konsep Sehat Nahir batin Selalu beristighfar Dimanapun dan kapanpun Kemudian yang kedua Istiqomah ibadah Dalam keadaan apapun Sehat maupun sakit Lapang maupun sempit Sehat maupun sakit Istiqomah ibadah Kemudian yang ketiga Sanggup kita menahan amarah Dan yang keempat Selalu memaafkan Jadilah jiwa pemaaf Dan yang kelima Jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan Kalau ini selalu kita lakukan Insyaallah Kita sehat lahir batin Kita dibahagiakan oleh Allah Dunia Dan akhirat Amin Ya Rabbal Demikian insyaallah pak Mesti ada waktu tanya jawab ustad Mesti ada waktu tanya jawab Mesti ada waktu tanya jawab Mesti ada waktu tanya jawab Terima kasih kerana menonton